Halo Cherry, open sunroof Nah tuh Dia bisa ngebuka sunroofnya Kemudian Bojek lagi loh, enak ya emang bojek-bojek ini mobil Ya, performance nya luar biasa sih ini mobil Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gue Nah, kali ini kita bakal Kepoin lagi nih Mobil Cina Which is, ini adalah mobil Cina Yang sebenarnya pertama di Indonesia Sebelum Wuling hadir di Indonesia Nah, ini dia Cherry Tiggo 8 Pro Seperti apa mobilnya Langsung kita kepoin aja Ayo Cherry Nah, sebenarnya mungkin Teman-teman ada yang pernah inget nama Cherry gitu Jadi nama Cherry itu sebenarnya bukan nama yang Yang apa ya Yang asing gitu Kalau teman-teman inget tuh dulu Cherry pernah juga hadir di Indonesia Kalau gak salah tahun 2006 Dengan mobil yang semacam mobil city car Cherry QQ gitu Yang modelnya kecil kayak gitu Juga sempat ada Nama Tiggo tuh Yang bentuknya SUV Tapi mungkin bentuknya masih agak Gimana ya Agak aneh gitu Tapi sekarang nih Di tahun 2022 Si Cherry kembali hadir ke Indonesia Dengan mobil SUV Yang dinamain Itu Cherry Tiggo Cherry Tiggo 8 Pro Yang menurut Cherry adalah Ini adalah sebuah SUV premium Nah, kita kepoin bagian depannya nih Di bagian depan Yang pertama kali Gue lihat dan menurut gue menarik Adalah desain dari grillnya nih Disini tuh dia ada Krum-krum kayak titik-titik gitu tuh Kayak dot-dot gitu Bikin tampilan dia jadi lebih serem Meskipun krum Karena jujur Ini subjektif banget sih Gue gak banget suka gitu Mobil yang tampilan depannya Atau tampilan belakang Atau sampingnya Itu dipenuhi krum Tapi ini krumnya masih cukup Cukup proporsional gitu Gak bikin yang Gimana-gimana gitu Terus disini ada lambang Cherry-nya Dan disini grillnya Itu kayak Ada Krumnya gini Mengelilingi grillnya ini Kemudian disini Lampunya juga menyipit Kayak gini Ini ada bacaannya Tigo LED Teknologi Lampunya ya Udah LED Dan juga nih lampunya Udah punya teknologi Auto High beam Temen-temen Terus disini Ada Radar ya temen-temen Karena si Tigo ini Dia udah dilengkapi Dengan fitur Ada Temen-temen Advanced Driving Assistance System Ada radar Kemudian disini Ada Kameranya Nah itu bagian Depan ya Terus kita ke bagian Samping nih Tuh disini Ada TGDI Turbo Gasoline Direct Injection Yes Mesinnya ini Turbo 2000 CC Dan tenaganya ini Sangat Yang tadi gue rasain ya Sangat memuaskan Tapi nanti kita bahas Ketika Kita Nyobain Bawa Jalan Tapi tadi gue udah nyobain Jalan Itu tenaganya emang oke Nanti kita jelasin pas Kita test drive temen-temen Bannya Ini juga bannya unik Kalau temen-temen Biasanya ngeliat GT gitu ya G Kemudian T Disini G-I-T-I G-T Tuh Pelaknya Tupoli segini Tuh Ring 18 Dengan profile ban 235-55 Premnya oke lah Udah ada ABS EBD Dan BA So pasti Karena mobil Modern temen-temen Disini ada Kelading-kelading hitam Ya khas-has Mobil SUV Zaman now lah ya Biar kerasa lebih Sporty dan gagah Disini ada Aksen Krum Kayak gini Tuh Gak terlalu Gimana-gimana lah Masih proporsional lah Ini Krum Krumannya Tuh Dia Kalau gue deket Dia bakal Ngebuka sendiri Temen-temen Jadi kayak Autolog Temen-temen gak usah Luarin kunci Mencet-mencet Dia ketika kita mendekat Dia langsung Menganlock Sendiri kuncinya Dan ketika kita menjauh ya Dia bakal Ngelock Sendiri Jadi cukup Praktis Dan temen-temen Kalau biasanya Lupa untuk Mengunci mobil Gak perlu khawatir Di mobil Ini Gitu temen-temen Tuh Kayak begini Disini ada Roof Railnya Seperti ini Kemudian juga Disini ada List-list Berupa Krum Di belakang Udah Cakram Dan ini Hampir 5 meter Kalau gak salah Panjangnya itu Kurang lebih 4,7 meter lah Nah sekarang Kita ke bagian Belakang nih Ini Menurut gue Bagian yang paling Sporty Kalau di depan itu kan Sedikit Elegan Dan Apa ya Dia berusaha Menampilkan Ini SUV Mewah gitu SUV Premium Tapi di belakang ini Kesan sportnya Emang Dapet banget sih Menurut gue Ada Bacaan Cherry Tuh Lettering Seperti ini Kemudian 390T Dan kalau Biasanya Mobil-mobil ya Disini kan Buat Menunjukin Kapasitas Mesin ya Misalkan 1,5L Gitu-gitulah Atau Horsepower ya Disini 390 ini Ini adalah Torsinya Temen-temen tuh 390Nm T-nya gue Gak tau nih Turbo Atau Tigo Karena di bawahnya Itu ada Bacaan Tigo 8 Pro Dan ini menurut gue Agak Agak numpuk gitu Desainnya Kenapa Tigo-nya ini Misalkan Gak ditaruh Disini gitu Jadi disini tuh Kosong Disitu agak Numpuk Ya itu opini aja Temen-temen Kacanya Udah ada Refugger Wiver Kemudian ada Spoiler Dan Lampu Lemnya Disini Lampunya oke Disini dia udah LED Semua Dan ini lampunya cukup Menarik gitu Kalau diliat ketika Malam Ada lambang Tigo-nya juga Atau bacaan Tigo-nya Dan Satu lagi Yang bikin Dia tampilannya Lebih Sporty Adalah Disini Kenapa Kenalpotnya Ada Empat Temen-temen Dan ini Kenalpot Beneran Bukan Sekedar Kosmetik Agar Mobil ini Terlihat Sporty Tapi ini Emang Empat-empatnya Ini berfungsi Temen-temen Kemudian Kemudian Disini Ada sensor Parkir Dan ini Yang awal Gue lihat Gue kira Ini Reflektor Biasa Padahal Disini Ada Fitur Foclamp Untuk Hujan Berfungsi Jadi Tidak ada Alasan Buat temen-temen Kalau misalkan Hujan Nyalain lampu Hazard Cukup Disini Nyalain Foclamp Sesuai Standar Keamanan Eropa Gitu Temen-temen Sekarang Kita coba Kepoin Bagian Bagasinya Dan untuk Ngebuka Bagasinya Ini sebenarnya Ada beberapa Opsien Bisa dari Depan Kemudian Bisa juga Disini Ada Pencetannya Atau Kita mundur Terus Bagasinya Kebuka Sendiri Jadi Lebih Memudahkan Tapi Sekarang Kita coba Buka Dari sini Dulu Mana Ini Nah Tuh Nah Kayak gini Bagian Bagasinya Kalau Kursi Third row Ini Difungsikan Emang Tidak Begitu Luas Temen-temen Tapi Kalau Temen-temen Ngerasa Kurang Ini Bisa Dibikin Rata Lantai Tuh Nah Jadi Barang-barangnya Ini Bisa Lebih Banyak Ditaro Disini Itu aja Di bagian Bagasinya Sekarang Kita coba Kepoin Bagian Dalemnya Aja Yuk Oke Sekarang Kita Udah Di Dalem Si Cherry Tigo 8 Pro Nih Temen-temen Dan Ketika Masuk Melihat Layout Dari Dashboard Itu Emang Agak Ke Eropa Eropaan Desainnya Agak Kayak BMW Temen-temen Tuh Warnanya Disini Ada Orange Kemudian Di Door Trim Tensi Tensi Jurn Tensi 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 material-material empuk loh, sampai disini juga empuk disini doang nih yang plastik, terus disini ada jahit-jahitan yang ini jahit-jahitan asli nih bukan jahit-jahitan gimmick dan boongan tapi ini adalah jahitan asli teman-teman dan ini tuh ada list krum seperti ini dan di tengahnya ada layar disini untuk pengaturan si entertainmentnya dan juga beberapa pengaturan untuk si kendaraan ya teman-teman ada media, ada port, ada setting, ini setting isinya apa nih tuh ada screen suite, video limit, screen brightness, wallpaper time, restore default, kemudian ada coba kita lihat ada lagi disini, vehicle setting disini ada courtesy light intelligent open, intelligent key easy entry, reverse mirror light key dan banyak lagi teman-teman dan cluster nih ada cluster backlight ada cluster time kemudian disini ada light tuh ada DRL nya yang bisa di aktif atau non aktifkan intelligent high beam assist auto light dan juga ambient lamp jadi kalau malam nih ini list-list ini kayak ada ambient light nya warna begitu dan warnanya ini bisa dirubah-rubah teman-teman misalkan kita pencet ambient lamp color tuh ada merah, orange, kuning, hijau, biru dan kemudian pink dan ini ambient light nya itu bisa ngikutin ritma musik yang kita setel jadi kalau teman-teman setelnya agak ngebeat itu dia bakal ambient light nya itu seakan ngikutin beat dari lagu yang teman-teman setel teman-teman kemudian disini ada pengaturan buat air conditioner nya itu ada cabin active ventilation kemudian ada cabin self-cleaning jadi disini udah ada semacam kayak air purifier kemudian ada auxiliary drive disini yang berisi tentang fitur ADAS nya nih jadi si Cherry ini udah dilengkapi dengan beberapa safety assist ya kayak semacam line departure warning blind spot detection kemudian speed limit assist nya distance warning system nya itu bisa di on off juga kemudian ada rear collision warning nya ada pre warning system nya dan ada disini adaptive cruise control nya bisa kita setel nih ada di maksimum standar atau di minimum teman-teman dan ini ada steering mode nya nih bisa kita terubah nih mode nya dari sport atau comfort teman-teman nah itu vehicle setting kemudian ada manual ya ini manual book dari si Cherry ini kemudian ada apple carplay dan android auto teman-teman nah masuk ke bawahnya ada kisi-kisi AC ini kayak gini dibawahnya ada layar ini untuk pengaturan AC nya teman-teman tuh disini dan ini AC nya udah dual zone gitu disini ada tuh ada air purifier ada pengaturan untuk defogger kemudian ada disini pengaturan untuk ada heater nya nih jadi tuh dan kalau teman-teman ngerasa susah gitu ya lagi ngetir gitu mencet-mencet mencet-mencet di layar ini agak agak kurang nyaman gitu teman-teman disini juga di akomodir dengan adanya disini tuh pengaturan untuk blower dan juga suhu dari AC nya baik di sisi pengemudi maupun di sisi penumpang jadi ya udah cukup enak lah gak usah ribet megang LCD karena jujur gue kalau pengaturan kayak gini masih lebih nyaman berupa knock seperti ini nih lebih kerasa gitu mencet ya tek 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 kemudian disini ada transmisi yang modelnya joystick nih kayak gini kayak model BMW juga nih dan ini Matic 7 speed DCT nih dual clutch transmission dan tenaganya kayaknya bakal enak nih tapi nanti kita tes lah tuh ada P RN dan D dan ada mode manual teman-teman tapi sayangnya sayangnya dia belum ada ini nih pedal shifternya mungkin kalau ada pedal shifternya lebih baik nih kemudian ada electric parking braking dan ini juga udah dilengkapi dengan auto hold nih dan mobil ini juga ada fitur heel decent control dan juga heel start assist jadi kalau stop and go ditanjakan macet ini udah cukup bikin kerasa nyaman dengan adanya fitur heel start assist dan juga heel decent control tuh kalau buat turunan gitu dia bakal ngebantu kita ngerasa aman lah intinya kemudian setirnya ini udah flat button gini setirnya tuh kulit enak digenggem dan ada beberapa tombol-tombol nih kayak disini tombol buat pengaturan adaptive cruise control ya teman-teman dan juga disini ada buat ini nih buat ngatur layar MID yang ada di instrument cluster speedometer di sebelah kanannya ini untuk pengaturan beberapa sistem entertainment yang ini kayak pengaturan mode telepon dan juga untuk volume yang ada di head unit bisa kita atur dari sini nih setirnya enak sih digenggem kulit begini masuk ke layar speedometer nih instrument cluster speedometernya ini cukup unik juga nih jarum RPM disini bukan jarum tapi disini kayak ada yang muter gitu 0,7 muter gini terus kalau kita gas dia puterannya bakal lebih lebih kenceng teman-teman ikutin RPM mesinnya kayak gitu dibawahnya ada penunjuk suhu mesin dan ini menurut gue penting banget karena beberapa mobil modern gitu ya yang gue lihat itu temperatur mesinnya itu udah berupa kayak semacam peringatan kalau sih mesinnya udah mulai overheat tapi kalau kayak gini kita masih bisa mantau nih pergerakan atau suhu mesinnya kalau udah mulai gak normal dikit nih kita lihat jadi kita bisa waspada teman-teman ini asik sih masih ada penunjuk suhu mesinnya dibawahnya lagi ada ini nih parking gitu penunjuk indikator dari transmisinya posisinya dimana ada outside temperature kemudian ada odometer disini 2872 nih mobil udah jalan kemudian di paling kirinya itu ada indikator kecepatan nih 0 km per jam iyalah orang-orang udah diem dibawahnya ada feel gout yang modelnya sama kayak indikator mesin dan layar mid-nya itu isinya disini ada time kemudian time kemudian ada language language-nya cuman inggris doang kemudian disini ada fault disini cuman disini kan mobil baru belum ada kesalahan atau kerusakan gitu jadi kalau ada kerusakan di fault-nya itu dia bakal ngasih tau kayak semacam itulah ada lagi disini driving disini ada maintenance millage kemudian disini ada trip ada ini kayaknya AFE average feel ekonomi kali ya 11 liter per 100 ada EFC dan juga ada DTE teman-teman dan ketika modenya dirubah dia bakal ngasih tampilan yang berbeda kalau normal dia warnanya biru kalau sport dia berubah ke merah dan kalau echo dia berubah kayak semacam kayak ini hijau ya warnanya kayak semacam itulah pokoknya asik lah ini tampilan instrument cluster speedometer ya teman-teman dan gue lupa tadi disini tuh sebenarnya ada tombol-tombol juga nih buat ngatur volume dari audionya yang ada di layar ini kemudian disini dia juga udah dilengkapi dengan around view monitor baik 2 dimensi maupun 3D view kalau 2 dimensi tampilannya kayak gini kalau 3D tampilannya kayak gini ini bisa kita lihat walaupun memang ada sedikit knowing dikit berupa distorsi gini bisa lihat di depan samping dan juga belakang teman-teman dan ini yang kemarin gue lihat cukup real time gitu artinya kalau kita send nih disini juga kelihatan sendnya dan ketika kita muter ban itu dia bakal ngikutin ban disini gambarnya bakal ngikutin ban ikut belok teman-teman bisa lihat gambarnya kayak gini bannya ikut belok dan kalau kita buka pintunya itu dia juga bakal ngasih tau pintunya kebuka lewat di gambar sini ini cukup eh keren nih dan kita kita tutup dia bakal nutup kemudian kita juga bisa melihat front view kayak gini kemudian juga rear wide view intinya kayak gitu pokoknya kalau parkir atau di tempat yang sempit teman-teman butuh manuver gitu ya ini udah cukup membantu nih around view monitor seperti ini teman-teman nah gitu sih kemudian disini ada tempat penyimpanan nih mungkin buat nyimpen kartu kali ya di bawahnya atau di sampingnya ada dua buah cup holder dan ada ruang akomodasi disini yang ini disini ini dinginnya bakal terjaga karena ini ada kayak semacam aliran AC yang dialirin kesini kayak semacam chiller jadi kalau pergi jauh minumannya bisa tetap terjaga dinginnya dan ada disini untuk colokan ini kayaknya buat android auto dan juga disini ada USB slotnya teman-teman kayak gitu dan ini bisa dijadikan untuk handrest juga nih tapi gak bisa di mejuin tuh kayak gini bentuknya dan untuk urusan ngecas-ngecas disini ada buat ngecasnya nih canggihnya lagi adalah dia udah wireless charging gak perlu kabel-kabel gitu walaupun ada juga disini adapter kalau teman-teman emang masih butuh kabel ya kemudian disini ada lampu-lampu tuh lampunya lampu bacanya udah cukup oke nih tuh kayak gini warnanya dan ada fitur panoramik sunroof teman-teman tuh bisa kita buka nah tuh bisa kita buka sampai segini teman-teman jadi udah lumayan bikin kabinnya jadi terasa lega gitu tapi kita tutup aja panas banget nah kita tutup dulu nah gitu dan ada lagi hal yang menarik adalah dia juga punya fitur voice comment teman-teman walaupun emang belum seperti rivalnya yang udah menggunakan bahasa Indonesia artinya bisa bahasa Indonesia tapi ini masih bahasa Inggris gitu misal gini ya halo cherry open sunroof nah tuh dia bisa ngebuka sunroofnya kemudian kita coba lagi halo cherry close the sunroof cukup oke walaupun emang belum bisa basah Indonesia teman-teman gitu dan ini joknya juga cukup oke nih yang paling spesial adalah disini di headrestnya dia bisa diatur gini nih jadi bisa menyangga kepala gitu jadi kalau teman-teman ke daerah pegunungan yang jalur berkelok-kelok ini bisa cukup mengakomodir gitu jadi palanya gak kemana-mana gitu joknya kulit dan ini pengaturannya udah elektrik bisa head adjuster kemudian juga dia bisa reclining dan bisa sliding teman-teman dan pengaturan setirnya dia bisa diatur tilting maupun teleskopiknya teman-teman jadi teman-teman bisa ngatur seberapa enaknya nyetir teman-teman bisa maksimal bisa ergonomis banget teman-teman kemudian kita lanjut lagi disini ruang penyimpanannya juga cukup banyak disini ada ruang penyimpanan dan ini bukanya udah soft opening teman-teman kemudian di bagian door trimnya ini juga ada side pocket yang bisa naruh beberapa botol dan ini door trimnya disini juga soft jahit-jahitan asli begini kemudian disini juga soft soft pokoknya ini banyak material soft tuh ini soft disini jahit-jahitan asli kemudian disini pencet-pencetan untuk power windows yang disini udah auto di keempat kacanya teman-teman jadi gak cuman ada di sisi pengemudi doang gitu dan disini juga ada untuk pengaturan buka bagasi kemudian disini ada heel design kontrolnya dan pengaturan buat lampu ketinggiannya dan sun visor disini udah ada kaca dan lampunya LED oke gak kuning lagi LED ini spion udah elektrochromatic gitu auto dimming dan fitur keamanan disini airbagnya itu ada satu dua tiga empat ada enam airbag teman-teman di bagian pengemudi disupir kemudian di dashboard di bagian penumpang di side kerten sini kemudian di side kerten penumpang dan juga di pinggir pinggir sini di bagian joknya itu udah airbag gitu aja sekarang kita coba ke bagian tengah aja yuk oke di bagian tengah ini kakinya menurut gue cukup lega dan bisa mengakomodir gue yang tingginya 180 cm ya lega dan gue masih dapet lightroom segini gimana lumayan kan ya dan joknya ini dibalut kulit begini dan ini lumayan nyaman nih dudukin bisa di sliding dan juga reclining serta disini juga ada armrest yang dilengkapi dengan cup holder kayak gini dan ini headrest sama kayak di kursi depan ada semacam setelan buat bikin nyaman pala kalian jadi pala kalian gak miring miring kalau tidur ada yang semacam nyanggah begini oh iya di kabin tengah ini juga gak ada gundukan yang ganggu kalau teman-teman terpaksa duduk di tengah nih ya walaupun emang bagian tengahnya kursinya agak agak keras nih jadi gak sempuk di kiri dan di kanan di raw kedua ini juga ada fitur kayak AC disini kemudian isofix power outlet buat ngecas handphone dan juga fitur keamanan standar semacam seat belt oh iya di pintu tengah ini juga ada fitur semacam door warning jadi kalau teman-teman emang mau keluar mobil tapi masih ada kendaraan di luar yang membahayakan pintunya bakal ngasih semacam peringatan atau warning ke kita agar kita tidak membuka pintu terlebih dahulu mantap jadi makin aman lah door trim timnya di bagian row kedua ini mirip kayak di depan nih bahannya side pocketnya juga bisa kalian manfaatin buat naro beberapa minuman botol nah kayaknya itu aja di bagian tengah sekarang kita langsung tekoin bagian third row nya yuk kalau biasanya mobil-mobil lain itu untuk bisa masuk ke third row nya itu biasanya kan yang dikasih akses lebih gampang adalah bagian kirinya karena di Indonesia itu kan menganut paham setir di kanan jadi di kiri yang lebih diprioritaskan karena disini kebanyakan tuh buat jalur mobil yang dari arah berlawanan tapi disini itu masuknya untuk gampang yaitu dari bagian kanan teman-teman tuh one touch stumble nya itu ada disini jadi ini agak cukup agak cukup aneh sih kita coba masuk ya dan untuk masuk emang aksesnya tidak begitu gampang agak sempit kalau orang setinggi setinggi gua teman-teman agak kesulitan tuh kita masuk ke belakang dan kita normalin lagi dan segini tuh disini ada headrest nya dan emang masih cukup lega sih ya tuh masih cukup lega lah ini dan ini bisa di bisa di reclaim juga sampai segini dan ini lega lah ya gak sempit ini loh dan disini ada fasilitas apa aja teman-teman disini dikasih satu buah cup powder dan ada ruang penyimpanan nih seperti ini dan ada blower AC yang disini ada pengaturan fan speednya tuh kayak gini masih dapet AC lah di belakang tuh ada buat gantung-gantung apa nih kayak gini dan ada specker tuh ada specker seperti ini dan ada ada juga disini power outlet di bagian kiri ada lampu baca juga dikasih tuh dan disini headroom nya masih tersisa segini tapi di tengah tadi tuh gue lumayan cukup dapet headroom yang lega gitu di bagian belakang menurut gue ya dengan postur 181 kayak gue ini masih cukup proper lah buat jalan jauh dan kita terpaksa duduk di belakang kayaknya itu aja ulasan tentang interiornya gue lebih penasaran ke tenaganya kayak gimana sih nih mobil rasa berkendaranya seperti apa gitu gue penasaran sih jadi asem kita gas pole aja bawa jalan mobil yuk oke sekarang kita cobain rasanya gimana sih mobil ini si cherry 78 pro nah sebenernya gue lupa ngasih tau ke temen-temen ya gambaran mesinnya gimana jadi insertan aja nih mesinnya itu dia TGDI turbo gasoline direct injection 2000 cc punya output power itu 250 hp gede ya dan torsinya ini 390 juta meter temen-temen cukup gede dan hampir kayak diesel ya torsinya gede banget dan ini yang kemarin gue buka ya ruang mesinnya itu ketutup cover gitu ya emang jadi terlihat rapih gitu ketutup semua cuman yang kebuka tuh ada untuk wafer gitu dan untuk apalagi ya gue lupa gitu pokoknya ada beberapa bagian yang kebuka bahkan tutupan akinya aja itu ketutup gitu jadi kalau temen-temen mau ganti aki tinggal buka aja sih sebenernya gitu rapi-rapi tapi mungkin ya untuk beberapa orang gitu ngeliat engine bay yang tertutup gitu terutama untuk para petrol head mungkin agak agak kurang puas gitu biasanya kan petrol head gitu kalau ngeliat engine bay itu kan ngeliat mesin dengan segala perintilannya gitu itu adalah sebuah kesenangan tapi ketika ngebuka cup mesin ini itu jadi kayak kesenangannya itu jadi kayak dibatesin gitu gak puas ngeliat ini mesinnya kayak gimana sih gitu walaupun ya emang bisa dibuka gitu itu sih mesinnya gede tenaganya dan engine bay dan engine bay tertutup rapi tercover kemudian kita balik lagi ke rasa berkendaranya ini kita mulai dari driving positionnya cukup ergonomis gitu duduknya enak karena pengaturannya ini bisa dibilang maksimal banget setirnya udah tilting maupun teleskopik kemudian pengaturan bangkunya udah elektrik lengkap head adjuster sliding kemudian reclining pokoknya emang udah lengkap lah jadi lu bisa ngatur se ergonomis lu segimana gitu bisa sangat puas ngaturnya gitu dan kebisingan kabin ini cukup cukup bagus sih menurut gue kayak traffic noise gitu ya terdam dengan baik kemudian road noise emang pas kemarin gue bawa gitu ya dengan kondisi jalan yang berbeda beton ataupun asfal di tol ini masih agak masuk gitu road noise nya walaupun ya gak mengganggu tapi masih sedikit masuk ke kabin tapi suara mesin gitu ya itu bisa cukup teredam dengan baik walaupun ketika pas kita kickball gitu mesinnya teriap suara mesinnya masih bisa diredam dengan baik gitu cukup nyaman lah di dalam sini dan soal suspensi ya ini suspensinya tuh empuk ini empuk ya tapi cenderung stiff gitu masih ada kukunya dikit tep tuh ya emang bisa dimaklumi ya artinya secara logika mobil ini kan besar gitu ya untuk bisa tidak limbung dibawa ke luar kota mungkin harus dibikin lebih kaku gitu kalau terlalu empuk banget kan kemungkinan besar untuk body roll nya dan juga limbung nya itu bakal lebih parah gitu kalau dibawa jalan jauh dan jalannya bumpi itu agak sedikit bikin gak enak nyetirnya makanya dibikin agak agak stiff suspensinya dan ini suspensinya di depan make person dan di belakang ini kayaknya multi link deh udah independent empat-empat rodanya nih empat rodanya udah independent dan ini di layar cluster speedometer itu juga cukup menarik misalkan di depan kita ada mobil dengan jarak yang dekat ya dia bakal ngasih kayak semacam visualisasi kalau di depan kita ada mobil dengan jaraknya ini cukup unik sih menarik kalau motor dia juga bakal berubah layar disininya kayak motor gitu dan ketika ada kendaraan yang udah mulai mendekat dia bakal ngasih kayak indikator wah nih mobilnya udah dekat nih kayak semacam warning seperti itu oke banget sih ini kita masih di mode eco nih kalau di mode eco ini di mode eco aja emang galak kita bejok tadi langsung tapi nanti di tol nih kita coba mode spot ya temen-temen kita langsung ke mode sport oke lari seratus jalan ketika kita bencek mobilnya wuh wuh enak banget larinya cuman ketika low kickdown gitu ya itu setirnya kayak gak bisa gak bisa apa ya gak bisa ngimbangin torsi mesinnya yang gede jadi kayak agak agak nge-floating ya agak ngeri ini setirnya kayak gak bisa keep up sama tenaga mesinnya yang gede ini gitu coba bejek lagi nih wuh eh ngeri 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 setirnya agak gak bisa keep up dan menurut gue ya ini remnya juga kurang ini sih kurang eh agak sedikit dalam ngegigitnya gitu vila kurang enak untuk ngimbangin tenaga mesinnya dia yang asli ini tenaga mesinnya enak banget bro enak emang bajak-bajak ini mobil performance-nya luar biasa sih ini mobil luar biasa dan body rollnya cukup oke lah cuman itulah setirnya aja nih sama remnya agak kurang bisa keep up sama tenaga mesinnya teman-teman dan kayaknya kesimpulannya ini adalah mobil ini dengan harga segini ya dia tuh menawarkan performance yang enak banget walaupun ada kurangnya ya yang tadi gue bilang tapi overall ini tenaganya ah gila bisa nih ini mah bersaing sama Pajero Fortuner ya bisa banget kayaknya mungkin bisa jadi raja raja jalan Trans Jawa ini karena torsinya enak banget torsinya tuh kayak udah muncul di RPM RPM bawah tuh udah langsung set gitu udah enak banget dan konsumsi BBM ini ada di rank 18 lah 18 19 lah buat dalam kota ya luar kota mungkin lebih gitu dan si Cherry ini kemarin sempet ngobrol gitu ya sama orang Cherry nya dia ngasih garansi sampai 10 tahun teman-teman atau 1 juta kilometer 10 tahun gitu 10 tahun garansi lu bayangin lu bayangin ya atau 1 juta kilometer gitu tapi overall produk Cina nih sekarang emang udah oke banget sih asli buat kuality nya udah bagus attention to detail nya juga udah oke lah kayaknya itu aja deh vlog gue tentang Cherry ini semoga bisa nambah wawasan nih ke teman-teman dan juga nambah literasi tentang kendaraan ke teman-teman dan juga belajar bareng itu aja sih ya cobalah kita buka mata sedikit ke brand-brand selain mobil-mobil Jepang yang selama ini terkenal dan populer di Indonesia kayaknya itu aja intinya mobil Cina udah gak bisa dipandang sebelah mata dan Jepang kayaknya perlu perlu waspada enak banget tenaganya thank you sampai jumpa di vlog berikutnya kalau ada-ada yang salah coba perbaikilah di kolom komentar dan kalau ada informasi yang belum gue sampaikan atau ada informasi yang kurang teman-teman bisa nambahin di kolom komentar thank you thank you selamat menikmati selamat menikmati